Pada masa tenang sebelum memasuki tahap kampanye pada 28 November 2023 mendatang, alat peragam kampanye atau APK yang hingga saat ini masih banyak terpasang di sepanjang, salah satunya di jalan RW Mongosidi Kalidoni Palembang dikeluhkan masyarakat. Salah satu warga, Ani mengatakan merasa sangat terganggu dengan adanya APK yang terpasang terutama di tiang listrik dan pepohonan, lantaran mengganggu keindahan kota Palembang. Diharapkan APK segera ditertibkan bawah selu kota Palembang, lantaran saat ini belum memasuki tahap kampanye. Mbak Camanom, Mbak tanggepannya dengan adonyo baleho-baleho caleg atau capres di pinggir jalan kayak ini, ganggu gak gitu? Ya, ganggu lah Kak, mereka tuh kan sering masang di tiang-tiang listrik, pohon-pohon, apalagi itu kan merusak kestetikan kota Palembang. Harapan kita ke depan, Mbak, dengan baleho-baleho kayak ini Camanom? Ya, semoga cepat ditertibkan. Cepat ditertibkan ya? Hal senadah juga disampaikan oleh Agus yang juga cukup terganggu dengan APK yang terpasang, terutama di tiang listrik, sehingga mengganggu pemandangan. Lantaran sesuai ketentuan KPU, pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 November 2023 merupakan masa tenang dilarang kampanye, sebelum memasuki tahap kampanye pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Yang sekarang belum ditertibkan, Camanom tanggapan kita terganggu, Kak? Ya, cukup terganggu sih, cuma merusak pemandangan, Pak. Merusak pemandangannya, apalagi jual galak ada di pohon atau cak mana, Kak? Ya, banyak yang di, kadang-kadang di tiang listrik, kan, macam itu, mengganggu sekali. Kadang-kadang itu. Eki Saputra, PAL TV